Jempolnya dinding rumah warga di Jalan Kenangan 9 RT75 Sungai Pinang Dalam Samarinda ini akibat tertimpa longsor perbukitan di belakang rumah. Tidak hanya satu rumah, kondisi serupa terjadi pada tiga rumah di lokasi yang sama. Tim reaksi cepat BPBD Samarinda yang meninjau kondisi rumah warga mengimbau agar para penghuninya mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Terjadi longsor di Jalan Kenangan 9, tepatnya di RT75, menimpa tiga buah rumah tunggal dan mengakibatkan daerah belakang jebol. Untuk kondisi rumah sendiri, kondisinya masih bisa dihuni atau bagaimana? Kondisinya sangat rawan dihuni sebenarnya, jadi kita sarankan buat warga untuk tetap berhati-hati dan kalau bisa, untuk sementara mengungsi di tempat kerabat mereka atau di keluarga tersebut. Sebelum longsor penghuni rumah sudah menyadari, karenanya mereka cepat-cepat memindahkan peralatan dapur dan tempat tidur saat bebatuan mulai berjatuhan dari permukitan di belakang rumah. Pas lebat-lebatnya hujan kan, langsung kata adik saya itu cepat ngambil kompor karena sudah ada batu jatuh dari atas kan. Pas dia sampai di ruang tamu sudah masuk semua tanah-tanah sudah masuk. Kondisi perut itu langsung mengungsikan barang-barang atau gimana mbak? Sudah langsung cepat, dia langsung ngangkat kasur, langsung kompor, semua peralatan di dapur sudah diangkat semuanya. Untuk sementara waktu rumah kondisi seperti ini tetap ditinggalnya atau gimana mbak? Insya Allah mau mengungsi tempat nyawa dulu di depan situ. Ada berapa yang tinggal di tempat ini mbak? Di sini ada bapak, mama, adik, bempat. Saat hujan deras mengguyur, longsor tersebut terjadi. Mengantisipasi longsor susulan, penghuni rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.